Luo Qingcuan menganggup ketika dia mendengar Xifeng berkata bahwa tidak ada gunanya menukar dua tanaman spiritual tingkat kaisar tingkat 9. Baik-baik saja maka. Xifeng dan Luo Qingcuan terus berjalan di antara konter kristal lainnya. Hem, tapi kemudian mata Xifeng menyipit. Kalung berwarna darah segera menarik perhatian Xifeng. Jika Xifeng tidak salah, ini adalah pecahan pedang haus darahnya. Dari segi material, mereka persis sama dengan pedang haus darah. Xifeng segera merasakan bahwa ada batasan yang ditempatkan pada meja kristal tempat benda berwarna darah ini ditempatkan. Menilai dari kekuatan pembatasan ini, orang yang menempatkan pembatasan ini haruslah master pembatasan raja tingkat ke-9. Seharusnya karena pembatasan inilah pedang haus darahnya tidak menunjukkan kelainan sedikitpun. Ia tidak bergetar seperti sebelumnya saat merasakan pecahannya. Ketiga benda ini bernilai total 30 miliar batu primal tingkat rendah. Xifeng buru-buru menoleh dan berkata kepada pelayan cantik di sampingnya, Aku menginginkan tiga hal ini. Ketiga item ini, aku ingin semuanya. Bungkus itu untukku sekarang. Pada saat ini, suara gadis muda yang jelas dan merdu terdengar di telinga Xifeng. Meskipun suara gadis muda itu menyenangkan, nadanya tegas. Dia menggunakan nada memerintah yang tidak memungkinkan siapapun untuk menolak. Oke, setelah mendengar suara ini, Xifeng segera mengerutkan kening dan mengungkapkan ekspresi tidak senang. Dia jelas-jelas orang yang buka mulut untuk membeli ketiga item tersebut. Namun, sebenarnya ada seseorang yang mengabaikan kata-kata sebelumnya dan menggunakan nada tegas untuk merebutnya darinya. Xifeng menoleh dengan dingin dan melihat ke samping. Di depan Xifeng ada seorang gadis muda mengenakan mantel bulu seputih salju. Kulitnya seputih dan sehalus mantelnya. Dia memiliki fitur wajah yang sangat indah yang sepertinya telah dipahat dengan cermat. Dia tampak sangat anggun, mulia, dan tampan. Pelayan di sampingnya juga seperti bunga segar saat dia sendirian. Namun karena kemunculan gadis muda ini, dia tiba-tiba menjadi daun hijau yang berfungsi sebagai pelapis. Namun, meskipun gadis muda ini cantik, Xifeng tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya. Wajahnya dingin dan sombong, dan dia bahkan tidak melihat ke arah Xifeng. Pada saat ini, pelayan itu berkata kepada gadis muda itu dengan nada hormat yang sama. Maaf, pelanggan wanita yang terhormat. Barang-barang ini dipilih oleh pelanggan ini terlebih dahulu. Oleh karena itu, menurut aturan rumah pedagang Wanbau, kami tidak dapat menjualnya kepada Anda. Mohon mengertilah. Hem, setelah mendengar kata-kata pelayan itu, alis wanita bangsawan berpakaian putih yang seperti pohon willow itu segera berkerut. Dia mengungkapkan ekspresi tidak senang, menoleh, dan dengan dingin berkata kepada pelayan, kamu berani membalasku. Mendengar perkataan gadis muda itu, ekspresi pelayan itu tidak berubah. Dia terus berbicara dengan nada rendah hati dan penuh hormat. Tidak, pelanggan wanita yang terhormat. Aku tidak akan membalasnya padamu. Aku hanya memberitahumu peraturan rumah pedagang Wanbau. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Mohon mengertilah. Pa, suara renyah langsung bergema di dalam olah gedung pedagang 10 ribu harta karun. Telapak tangan gadis muda itu tiba-tiba mendarat di wajah pelayan itu, menamparkan wajahnya. Jejak telapak tangan lima jari tertinggal di wajah cantik pelayan itu. Setelah itu, wanita muda itu dengan dingin berkata kepada pelayannya, Huh, kamu pelayan rendahan. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu berbicara kepadaku dengan cara seperti itu. Beraninya kamu membantahku. Apakah kamu tidak ingin terus tinggal di sini? Di kota Suanyuan. Anda, setelah ditampar oleh gadis muda itu, pelayan itu menyentuh wajahnya yang terbakar dengan tangan kanannya dan menatap gadis muda itu dengan marah. Dia juga merupakan biji mata orang tuanya. Dia hanya bekerja di Wanbau Merchan House untuk mencari nafkah. Bagaimana dia bisa mentolerir tamparan tanpa alasan? Dan terlebih lagi, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Melihat perilaku kejam dan tidak masuk akal gadis muda itu, ekspresi si Feng menjadi semakin dingin. Melihat pelayan rendahan itu berani memelototinya, gadis muda itu berkata dengan dingin lagi. Apa, Anda tidak yakin, gadis rendahan? Saat dia berbicara, gadis muda itu mengangkat tangannya lagi dan menamparkan wajah pelayan itu. Tidak, tidak, melihat gadis muda itu begitu galak dan mengangkat tangannya untuk menamparnya lagi, pelayan itu berteriak ketakutan. Dia ingin menghindar, tetapi dia menyadari bahwa tubuhnya sepertinya telah terpaku pada tamparan itu. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Pembantu itu hanyalah seorang gadis biasa yang belum pernah berkultifasi sebelumnya. Namun, gadis muda itu adalah seorang yang terhormat bela diri bintang tujuh. Bagaimana tubuh pelayan itu bisa bergerak ketika gadis muda itu ingin menamparnya? Pembantu itu tidak berbeda dengan semut di depan gadis muda itu. Saat tangan gadis muda itu hendak menamparkan wajah pelayan itu, tangannya tiba-tiba berhenti bergerak seolah membeku. Sebuah tangan yang cantik dan ramping meraih pergelangan tangan gadis muda itu dan menghentikan tangannya untuk bergerak maju. Melihat tamparannya telah dihentikan, wajah cantik gadis muda itu tampak tertutup lapisan es. Dia menoleh dengan dingin dan melihat wajah seorang pemuda yang juga kedinginan. Itu adalah Si Feng. Gadis muda itu memandang Si Feng dan berkata dengan dingin, beraninya kamu bersikap kasar padaku. Tahukah kamu siapa saya? Saya Suanyuan Yanru, Putri Tuan Kota Suanyuan, Suanyuan Changyun. Setelah menyebutkan nama dan identitasnya, wajah dingin Suanyuan Yanru menunjukkan ekspresi arogan. Dia tidak bisa menahan senyum dingin. Ketika mereka mendengar nama Suanyuan Yanru, wajah Si Feng dan Luo King Chuan sedikit berubah pada saat bersamaan. Keduanya menoleh pada saat bersamaan dan saling memandang. Kebetulan sekali. Mereka tidak menyangka bahwa mereka telah membicarakan nama ini belum lama ini. Luo King Chuan bahkan mendorong Si Feng untuk menggodanya dan menggunakannya untuk menggunakan susunan teleportasi kota Suanyuan. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Namun, Suanyuan Yanru sangat arogan dan mendominasi. Jika Si Feng benar-benar mendengarkan rumor Luo King Chuan dan mengejarnya, itu akan menjadi penghinaan besar baginya. Suanyuan Yanru juga melihat ekspresi Si Feng dan keterkejutan yang muncul di wajahnya. Menurutnya, orang tersebut pasti takut padanya setelah mengetahui identitasnya. Seketika, ekspresi dingin dan arogan di wajahnya menjadi lebih intens. 802. Di dalam gedung pedagang 10 ribu harta karun. Hah! Suanyuan Yanru dengan dingin mendengus sambil menatap Si Feng. Wajah angkuhnya menunjukkan ekspresi mengejek saat dia melihat Si Feng. Dia sedang menunggu ekspresi orang ini berubah. Dalam benak Suanyuan Yanru, orang ini muncul. Kemudian, dia akan mengungkapkan ekspresi ketakutan, kegelisahan, dan penyesalan yang luar biasa. Adapun mengapa orang ini masih memegangi pergelangan tangannya, Suanyuan Yanru percaya bahwa dia sangat takut sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Namun, Suanyuan Yanru tidak terburu-buru. Begitu dia mengerti, dia akan tahu bahwa dia telah melakukan kejahatan lain. Putri Tuan Kota Suanyuan, Suanyuan Yanru. Pada saat ini, ekspresi pelayan gedung pedagang 10 ribu harta karun berubah. Ketakutan, kegelisahan, keterkejutan, dan penyesalan. Ekspresi yang dibayangkan Suanyuan Yanru di wajah Sifeng muncul satu persatu di wajah pelayan itu. Suanyuan Yanru, putri penguasa kota Suanyuan, Suanyuan Changyun. Beberapa nama ini seperti gunung besar bagi pelayan kecil seperti dia. Mereka menekannya sampai dia tidak bisa bernapas. Dengan identitasnya, dia telah menyinggung penguasa kota Suanyuan. Jika dia ingin membunuhnya, itu lebih mudah daripada menghancurkan seekor semut. Itu Suanyuan Yanru. Benar, itu adalah biji mata tuan kota Suanyuan, Suanyuan Yanru. Jadi dia adalah Suanyuan Yanru. Pantas saja dia begitu cantik. Jika aku bisa menikahi wanita seperti itu, aku tidak hanya akan mendapatkan kecantikannya, tapi aku juga akan mendapatkan kekuatan absolut. Jika aku bisa menikahinya, aku bahkan rela memperpendek umurku 10 tahun. Tidak, aku bahkan akan menjadi rela kehilangan 20 tahun hidupku. Keributan itu telah menarik perhatian orang lain di Aula. Setelah Suanyuan Yanru mengumumkan identitasnya, seluruh Aula menjadi berisik. Suanyuan Yanru juga memperhatikan tatapan yang diarahkan padanya dan mendengar diskusi. Namun, dia menikmati perasaan terkejut dan takjub ketika orang lain mengetahui identitasnya. Melihat Suanyuan Yanru tidak bergerak, Si Feng perlahan melepaskan pergelangan tangannya. Suanyuan Yanru berpikir bahwa orang ini sangat takut, menyesal, dan ketakutan. Tangan yang dilepaskan Si Feng tiba-tiba bergerak lagi. Kali ini, dia juga melakukan gerakan menamparkan. Hanya saja, kali ini, tamparannya ditujukan ke wajah Si Feng. Kamu mendekati kematian, Si Feng berteriak ketika dia melihat wanita itu berani menyerangnya. Kemudian, tangan Si Feng, yang baru saja dia lepaskan, bergerak lagi. Dia bahkan lebih cepat dari tangan Suanyuan Yanru, mengincar wajahnya. Di Aula, suara Pa, yang tajam terdengar sekali lagi. Saat suara tajam ini terdengar, wajah-wajah yang menatap ke arah ini segera menunjukkan ekspresi keterkejutan yang sangat berlebihan. Seolah-olah mereka baru saja melihat pemandangan yang sangat tidak nyata. Mereka bahkan curiga dirinya mengalami gangguan jiwa dan salah melihat. Seharusnya pemuda itu yang menyinggung Suanyuan Yanru. Namun, pada saat ini, Suanyuan Yanru lah yang ditampar. Tamparan orang itu mendarat di wajah Suanyuan Yanru. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dengan keras. Mereka merasa jika mereka menggelengkan kepala seperti ini, segalanya akan menjadi seperti yang mereka bayangkan. Dia merasa yang harus dipukuli adalah pemuda itu. Namun, faktanya adalah faktanya. Tidak peduli betapa sulitnya bagi mereka untuk menerimanya, faktanya tidak akan bisa diubah oleh pikiran atau tindakan mereka. Wajah Suanyuan Yanru yang putih, lembut, dan cantik telah ditinggalkan dengan bekas tangan yang jelas. Gumpalan darah bahkan mengalir dari sudut mulutnya. Suanyuan Yanru benar-benar ditampar. Pemuda ini benar-benar menamparkan Suanyuan Yanru. Dia, bukankah dia terlalu kejam? Wajahnya sangat cantik, namun dia benar-benar berani menamparkan wajahnya. Apakah orang ini laki-laki? Bagaimana dia bisa menghancurkan keindahan seperti itu? Ya, belum lagi identitas Suanyuan Yanru, siapa yang mau menamparkan wajah cantik seperti itu? Dia berani menamparkan Suanyuan Yanru. Kali ini, dia pasti mati. Pada saat ini, bahkan Suanyuan Yanru sendiri tidak percaya apa yang terjadi padanya. Bagaimana saya bisa ditampar di kota Suanyuan di hadapan begitu banyak orang? Pada saat ini, Suanyuan Yanru benar-benar tercengang. Ya, tamuku yang terhormat, sebaiknya kamu pergi sekarang. Akan terlambat jika kamu pergi sekarang. Pada saat ini, pelayan wanita dari pedagang harta karun segudang berbicara dengan lembut kepada si Feng. Tidak peduli apa, dialah yang telah menyinggung Suanyuan Yanru, dan dia telah menyebabkan masalah besar baginya. Meskipun dia telah menyinggung Suanyuan Yanru dan melindungi kepentingan pelanggan pemuda ini, itu adalah tugasnya. Tidak peduli apapun, kota Suanyuan tidak akan melepaskannya. Dia sebaiknya menanggung semua konsekuensinya dan membiarkan pemuda ini melarikan diri secepat mungkin. Kamu ingin lari? Pada saat ini, Suanyuan Yanru telah memulihkan ketenangannya. Ekspresi garang segera muncul di wajah cantiknya. Kamu, kamu memukulku. Kamu berani memukulku. Ayahku pasti tidak akan melepaskanmu. Anda akan membayar seribu kali. Tidak, sepuluh ribu kali. Ayahku akan memusnahkan seluruh klanmu. Siapapun yang berhubungan dengan Anda akan mati dengan menyedihkan. Suanyuan Yanru dengan keras mengertakkan giginya dan berkata dengan keras. Mendengar ancaman Suanyuan Yanru, si Feng dengan dingin berkata, saya tidak peduli siapa ayahmu. Pak, suara garing lainnya bergema di aulah rumah pedagang harta karun segudang. Di bawah tatapan semua orang, mereka melihat Suanyuan Yanru ditampar dengan kejam oleh pemuda ini sekali lagi. Mungkinkah pemuda ini tahu bahwa dia akan mati? Apakah dia akan memecahkan toples yang pecah? Tiba-tiba, mereka menyadari ada masalah. Jika Suanyuan Yanru dibunuh oleh pemuda ini di tempat ini. Setelah memikirkan hal ini, banyak orang menarik nafas dalam-dalam. Suanyuan Yanru tampaknya tidak memiliki ahli yang melindunginya. Kalau tidak, dia tidak akan ditampar dua kali berturut-turut oleh orang ini. Anda, kamu memukulku lagi. Aku akan melawanmu sampai mati. Aku ingin kamu mati. Setelah ditampar dua kali berturut-turut, Suanyuan Yanru telah berubah menjadi seorang yang cerdik. Dia berteriak dengan marah dan sedih. Tangannya membentuk cakar, dan gumpalan asap ungu melingkarinya. Dia dengan marah mencakar wajah si Feng. King Chuan, si Feng berteriak dengan suara rendah. Dipahami, sosok putih berkedip dan muncul di depan si Feng. Luo King Chuan menghadapi serangan Suanyuan Yanru secara langsung. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya dan menamparkan Suanyuan Yanru. Ah! Tangisan menyakitkan terdengar saat telapak tangan Luo King Chuan menamparkan dada Suanyuan Yanru. Tubuh Suanyuan Yanru segera berhenti bergerak di udara. Ayo pergi! Si Feng berteriak dengan suara rendah. Lalu, dia berlari ke depan. Pada saat ini, Luo King Chuan juga pindah. Dia mengulurkan tangan dan menjambak rambut hitam indah Suanyuan Yanru. 803 Ah! Suanyuan Yanru berteriak dengan sedih saat Luo King Chuan menjambak rambut panjangnya. Kemudian, dia dan si Feng terbang keluar dari gedung pedagang harta karun segudang. Saat si Feng hendak mencapai pintu masuk rumah pedagang 10 ribu harta karun, dua aura kuat tiba-tiba turun dari langit menuju pintu masuk utama. Faktanya, si Feng sudah merasakan bahwa ada dua aura kuat di gedung pedagang seribu harta karun. Kedua orang ini seharusnya adalah dua ahli yang menjaga gedung pedagang seribu harta karun. Kalau tidak, jika tidak ada ahli yang menjaga gedung pedagang besar dengan begitu banyak harta karun kelas tertinggi, bukankah akan mudah bagi orang untuk datang dan pergi sesuka hati? Faktanya, mereka tidak akan membiarkan orang menimbulkan masalah di gedung pedagang harta karun segudang. Si Feng sudah merasakan kedua aura ini. Mereka adalah dua kaisar bela diri bintang enam. Pada saat ini, dua sosok, seorang lelaki tua dan seorang lelaki parubaya, perlahan melayang turun dan mendarat di depan si Feng dan Luo King Chuan. Meskipun gedung pedagang harta karun segudang kami terbuka untuk bisnis, bagaimana kami dapat membiarkan Anda menimbulkan masalah di sini? Bagaimana Anda bisa membawa orang pergi dengan mudah? Kata lelaki tua itu, suaranya sekeras bel dan penuh keagungan. Kemudian, lelaki tua itu mengulurkan tangan kanannya, yang diselimuti kabut putih sedingin es dan mengeluarkan hawa dingin sedingin es. Kemudian, tangan kanan pria parubaya itu mengeluarkan api hijau yang mengeluarkan panas terik. Aura es dan api yang kuat mulai menyapu si Feng. Jika mereka adalah orang biasa, si Feng tidak akan peduli dengan mereka. Namun, mereka adalah dua kaisar bela diri bintang enam. Bagaimanapun juga, ini adalah gedung pedagang harta karun segudang dan gedung pedagang harta karun segudang milik si Jin Suan. Si Feng masih harus memberinya wajah. Si Feng membalik tangan kanannya dan sebuah tanda emas muncul di tangannya. Kemudian, Si Feng melemparkan token itu ke orang tua itu. Itu berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan ditembakkan. Mem, kurang ajar, senjata tersembunyi macam apa ini? Mata lelaki tua itu mengeras. Dia menatap cahaya kemasan yang terbang di atasnya dan menangis dingin. Segera, dia mengulurkan tangan kanannya, yang dikelilingi kabut putih sedingin es, untuk meraih cahaya kemasan. Orang tua itu melihat sekeliling dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Di bagian atas token emas adalah simbol rumah pedagang 10 ribu harta karun. Di bagian bawah token ada kata emas, Komandan. Benar sekali, ini adalah tanda Tuan Muda Si Jin Suai. Hari itu di Pearl Harbor ke Kaisaran Kabut Langit, ketika Si Feng dan Si Jin Suai berpisah, Si Jin Suai telah memberikan token ini kepada Si Feng. Dia telah mengatakan bahwa selama dia mengeluarkan token ini, orang-orang di gedung pedagang seribu harta karun pasti akan membantunya. Setelah token itu terbang, Si Feng terus terbang ke depan. Orang tua itu kaget. Namun, pria parubaya itu tidak melakukan hal lain. Pandangannya masih tertuju pada pemuda yang menyebabkan masalah di gedung pedagang harta karun segudang. Ketika pemuda itu melihat mereka berdua telah tiba, dia masih berani terbang ke arah mereka. Pria parubaya itu berteriak dengan marah, kurang ajar. Tinjunya, yang terbakar dengan api hijau, tiba-tiba melesat ke arah Si Feng. Api hijau yang ganas melonjak dan bergegas menuju Si Feng, membawa kekuatan yang sepertinya mampu membakar segalanya. Pria tua di samping pria parubaya itu merasakan fluktuasi energi yang kuat di sampingnya. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke sampingnya. Dia melihat tinju pria parubaya itu melayang ke arah pria muda yang memegang token tuan muda. Terlebih lagi, pria parubaya telah menggunakan kekuatan penuhnya dalam pukulan ini. Tidak, Weida, hentikan. Orang tua itu dengan cepat berteriak. Eh, ketika pria parubaya, Weida, mendengar teriakan pria tua itu, dia menunjukkan ekspresi bingung. Namun, gerakannya ini telah dilakukan dengan paksa. Bagaimana dia bisa menariknya dengan mudah? Jika dia tiba-tiba menarik tinjunya, dia akan mendapat serangan balasan dan melukai organ dalamnya. Menghadapi serangan sengit dari Kaisar Beladiri Bintang 6, wajah Sifeng masih acuh-ta'acuh. Huh, dia mendengus dingin. Tiba-tiba, cahaya putih muncul di tubuh Sifeng. Segera, aliran ki putih keluar dari tubuh Sifeng. Kekuatan ini bahkan lebih dingin daripada aliran ki dingin yang keluar dari tangan lelaki tua itu. Itu juga membawa jejak evil ki yang sombong. Ia bergegas menuju dua orang di depannya. Eh, eh, ekspresi pria tua dan pria parubaya itu berubah ketika mereka merasakan yin ki yang menyedihkan keluar dari tubuh Sifeng. Meskipun yin ki yang menyedihkan tidak memiliki kekuatan penghancur apapun, itu membuat mereka merasakan kekuatan yang lebih kuat dari mereka berdua. Api hijau yang mengamuk dari tangan pria parubaya itu, serta api hijau yang menyala di tinjunya, segera runtuh di bawah pengaruh yin ki yang menyedihkan dan menghilang tanpa jejak. Segera setelah itu, pria parubaya dan tubuh pria tua itu terlempar ke samping oleh aliran ki jahat putih, menciptakan jalan untuk dilewati Sifeng dan Luo King Chuan. Kemudian, sosok Sifeng dan Sifeng terbang melalui jalur yang telah dibuat dan dengan cepat terbang keluar dari aula gedung seribu harta karun pedagang. Ketika mereka tiba di pintu masuk, Sifeng menoleh dan mengirimkan suaranya kepada lelaki tua itu. Kamu menghalangi jalan Ben Sao dan berani menyerangnya sekarang. Ben Sao akan mengampuni nyawamu demi si Jin Suai. Namun, Ben Sao telah memesan set aksesoris evil ki itu. Lain kali dia datang untuk membayar dengan batu primordial, ambil dulu dari konter. Dan jangan mempersulit pelayan itu. Segera setelah itu, Sifeng dan Luo King Chuan, serta Suanyuan Yanru di tangan Luo King Chuan, menghilang dari pintu masuk gedung pedagang seribu harta karun. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua suara sesuatu yang menembus udara bisa terdengar. Di aula menara pedagang sepuluh ribu harta karun, aliran putih energi Fiendis Yin yang mengerikan telah menghilang. Orang tua dan pria parubaya bernama Weida kembali ke posisi semula. Mereka berbalik dan melihat ke arah pintu masuk. Pena tuakui, apa yang harus kita lakukan? Weida bertanya pada lelaki tua di sampingnya dengan suara yang dalam. Kemudian dia melanjutkan, Saya tidak menyangka bahwa kekuatan bela diri orang ini akan berada di atas kekuatan Anda dan saya di usia yang begitu muda. Dia sebenarnya adalah bakat surgawi. Akan mudah bagi kita untuk menghadapinya jika dia menangkap orang lain, tapi gadis yang dia tangkap adalah putri tercinta penguasa kota-kota Suanyuan, Suanyuan Changyun. Gedung pedagang seribu harta karun sedang menjalankan bisnis di kota Suanyuan. Jika mereka menyinggung penguasa kota-kota Suanyuan, maka gedung pedagang seribu harta karun bisa melupakan untuk terus beroperasi di kota Suanyuan. Jangan mengejarnya. Bahkan jika kita mengejarnya, kita tidak akan bisa menghentikannya sama sekali. Pena tuakui juga berbicara dengan suara yang dalam. Lalu dia menoleh untuk melihat ke arah Weida dan berkata, Juga, lihat ini. Saat dia berbicara, Pena tuakui menyerahkan token emas di tangannya kepada si Feng dan Weida. Ini, ekspresi Weida berubah drastis saat dia melihat token itu. Dia berseru, Ini, ini tanda tuan muda si Jinsuai. Ya, ekspresi Pena tuakui sangat serius. Dia menganggup dan berkata, Token ini diberikan kepadaku oleh pemuda itu. 804. Di lobi gedung pedagang ribuan harta karun, Pena tuakui dan Weida masih melayang di udara, menatap gerbang kosong di depan mereka. Kemudian, Pena tuakui menambahkan, Baru saja, pria ini memberi tahu saya bahwa jika bukan demi tuan muda si Jinsuai, dia akan membunuh Anda dan saya. Senyuman pahit muncul di wajah lama Pena tuakui saat dia mengatakan ini. Membunuh kamu dan aku. Mendengar ini, Weida terkejut sekaligus marah. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, jika pemuda itu benar-benar ingin membunuh mereka, maka memikirkan hal ini, Weida terkejut. Meskipun gedung pedagang harta karun segudang sangat kuat, dan jika dia mati di gedung pedagang harta karun segudang, mereka mungkin akan membalaskan dendam mereka berdua, tetapi jika dia mati, dia akan mati. Dia hanya memiliki satu kehidupan ini. Di kota Suanyuan, Si Feng dan Luo King Chuan terbang di udara di atas tembok kota, yang segera menarik banyak perhatian. Ini, kedua orang ini berani menerobos udara dan menghancurkan rel kota di kota Suanyuan kita. Ini adalah provokasi terang-terangan terhadap kota Suanyuan kita. Apakah mereka ingin mati? Lihat, lihat, gadis yang ada di tangan pria itu. Ya Tuhan, apa aku berhalusinasi. Di kota Suanyuan kami, rambutnya dijambak oleh pria ini. Dia bahkan menerobos udara di kota Suanyuan kita. Itu Suanyuan Yanru. Benar, itu Suanyuan Yanru. Suanyuan Yanru, putri tercinta dari Suanyuan Changyun, penjaga istana kota Suanyuan. Ya Tuhan, ya Tuhan, kedua orang ini terlalu gila. Suanyuan Yanru, Suanyuan Yanru telah diculik. Saat melihat pemandangan ini, banyak orang di kota Suanyuan berseru satu demi satu. Banyak orang tidak percaya bahwa apa yang mereka lihat itu nyata. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Saya Suanyuan Yanru, putri Suanyuan Changyun. Kalian semua akan mati dengan mengenaskan. Dagingmu akan dipotong sepotong demi sepotong oleh ayah, dan kamu akan direndam dalam air garam selama-lamanya. Suanyuan Yanru masih meraung seperti wanita gila di tangan Luo King Chuan, mengucapkan kata-kata keji satu demi satu. Tutup mulutmu. Saat ini, Luo King Chuan meraung. Tak lama setelah itu, dia mengangkat tangan kanannya dan mengayunkan tangan kirinya, menyebabkan dua suaranya bergema di atas kota Suanyuan. Setelah Sifeng, Suanyuan Yanru ditampar dua kali oleh Luo King Chuan. Sebelumnya, itu terjadi di depan orang-orang di gedung pedagang harta karun segudang. Sekarang, itu terjadi di depan semua orang di kota Suanyuan. Ah, ah, Suanyuan Yanru berteriak lagi. Mati, aku ingin kamu mati. Aku ingin kalian berdua mati. Saya ingin Anda menderita kematian paling menyakitkan di dunia ini. Kamu masih tidak jujur. Papa, mendengar teriakan dingin Luo King Chuan, dia tanpa ampun menamparkan Suanyuan Yanru dua kali. Wajah cantik Suanyuan Yanru sudah bengkak. Bagi Luo King Chuan, dia sama sekali tidak peduli dengan Suanyuan Yanru atau Suanyuan Changyun. Hanya orang di depannya yang merupakan eksistensi paling dihormati di hatinya. Dari mana asalmu? Cepat lepaskan Tuan Mudaku. Pada saat ini, serangkaian raungan marah terdengar dari kota Suanyuan. Setelah ini, sosok-sosok berbaju perang terbang keluar dari kota Suanyuan dan menyerang Si Feng dalam formasi yang padat. Huh, saat melihat sosok-sosok ini dengan niat membunuh yang luar biasa, Si Feng mendengus dengan dingin. Tak lama setelah itu, nyala api berdarah keluar dari tubuhnya dan mulai menyebar ke segala arah. Tak lama setelah itu, nyala api berdarah mulai berkobar di kehampaan kota Suanyuan. Api berdarah segera menelan sosok-sosok yang mendekat. Sebelum mereka mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, mereka telah terbakar habis oleh nyala api yang berdarah. Mereka seperti ngengat yang melesat ke dalam nyala api. Pada saat ini, Si Feng memberitahu Luo King Chuan yang juga sedang berjalan-jalan dalam nyala api berdarah. King Chuan, kejadian ini telah mengejutkan kota Suanyuan. Suanyuan Changyun mungkin akan segera muncul. Ayo cepat dan tinggalkan kota. Mengerti, Luo King Chuan menjawab. Tak lama setelah itu, Si Feng dan Luo King Chuan mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan melaju dalam kehampaan. Terbakar dan disebarkan oleh api berdarah, semua sosok yang mendekati Si Feng dan Luo King Chuan segera dilalap api berdarah. Segera, semua prajurit kota Suanyuan yang berada di kehampaan telah hilang. Pada saat ini, nyala api berdarah melonjak sekali lagi dan menyusut ke arah tengah. Dalam sepersekian detik, itu diserap oleh Si Feng, mengungkapkan sosok muda itu. Secara bertahap, tembok kota yang tinggi muncul di depan Si Feng dan Luo King Chuan. Selama mereka terbang melewati tembok kota ini, mereka akan meninggalkan kota Suanyuan. Hmm, saat itu, Si Feng buru-buru mengubah wajahnya. Bukan hanya dia, bahkan Luo King Chuan di sisinya mengubah wajahnya secara drastis. Mereka merasakan Qi yang kuat dan penuh dengan niat membunuh muncul dari rumah Sang Mayor di pusat kota Suanyuan. Pada saat yang sama, raungan yang bermartabat dan geram bergema di seluruh kota Suanyuan. Hanya ada satu kata dalam deru ini. Pergi ke neraka. Suara ini, itu adalah suara Suanyuan Changyun, penjaga istana kota Suanyuan. Pemerintah istana ada di sini. Saat raungan yang bermartabat dan geram bergema, seruan di kota Suanyuan semakin keras. Pada saat ini, Si Feng tiba-tiba merasakan cetakan telapak tangan berwarna ungu kemasan dengan niat membunuh yang luar biasa terbang ke arahnya dengan cepat. Kekuatan Kaisar Bela Diri Bintang Delapan Setelah merasakan kekuatan cetakan telapak tangan ungu kemasan itu, Si Feng tidak bisa tetap tenang lagi. Seperti yang dikatakan Luo King Chuan, Suanyuan Changyun, mantan jenius no. Satu di kota Suanyuan, telah dipromosikan menjadi Kaisar Bela Diri Bintang Delapan. King Chuan, pergilah. Aku akan naik ke belakang. Si Feng memerintahkan Luo King Chuan sambil menatap cetakan telapak tangan itu. Tapi, Luo King Chuan tampak ragu-ragu ketika dia mendengar Si Feng memintanya pergi dulu. Bagaimana dia bisa meninggalkan mereka dan melarikan diri sendirian? Melihat keragu-raguan Luo King Chuan, Si Feng buru-buru meraung lagi. Kamu bahkan tidak mendengarkan Ben Sao sekarang, kan? Keluar dari sini, sejauh mungkin. Feng, Tuan Muda Feng. Keraguan Luo King Chuan berubah menjadi kesedihan. Setelah itu, dia menutup matanya, mengertakan gigi dan berkata kepada Si Feng dengan suara rendah, jaga dirimu baik-baik. Sekarang Luo King Chuan telah mengambil keputusan, dia tidak ragu-ragu lagi. Sosoknya dengan cepat terbang melewati Si Feng. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa membantu Suanyuan Chang Yun sama sekali. Dia hanya bisa berdoa dalam hati agar tuannya selamat. Jika sesuatu terjadi pada tuanku lagi, aku harus pergi ke Provinsi Zongzu dan memberitahu kakak laki-laki tertuaku tentang hal ini. Suanyuan Chang Yun. Luo King Chuan berpikir keras di dalam hatinya. Kekuatan. Kekuatan. Luo King Chuan menyadari bahwa kekuatannya terlalu lemah. Di depan pembangkit tenaga listrik yang nyata, dia sama sekali tidak berguna. Menjadi lebih kuat, saya harus menjadi lebih kuat. Aku harus menyelesaikan semua rintangan untuk tuanku, Bajingan. 805. Di tembok kota-kota Suanyuan, Si Feng berdiri dengan bangga di udara. Dia sudah berbalik. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin saat dia menatap dingin ke arah cetakan telapak tangan ungu emas yang masuk. Lampu merah darah menyala di tubuhnya dan baju besi berwarna merah darah muncul di tubuhnya. Sosok lapis baja besar muncul di depannya. Ledakan, api berwarna merah darah keluar dari tubuh Si Feng sekali lagi. Si Feng terbakar ke depan, membakar sosok baju besi berwarna merah darah. Segera, apinya menyatu dengan sosok baju besi berwarna merah darah. Sosok baju besi berwarna merah darah terbakar dengan amukan api dan memancarkan aura yang sangat dingin. Pada saat yang sama, sosok berwarna merah darah berkedip-kedip di belakang Si Feng. Menghadapi serangan yang kuat, 2.600 tentara mayat yin dilepaskan oleh Si Feng dari tablet batu berwarna merah darah. Segera, formasi 10.000 mayat dibentuk di area ini. Di tangan kirinya, cahaya perak menyala dan sabit perak muncul di tangannya. Si Feng menuangkan kekuatan formasi 10.000 mayat dan energi dalam dantiannya ke dalam sabit perak. Segera, sabit perak di tangan Si Feng mulai bergetar. Pada saat ini, cetakan telapak tangan ungu emas telah tiba di depan Si Feng. Di bawah serangan telapak tangan ungu tua, sosok baju besi yang menyala-nyala itu segera roboh. Jejak telapak tangan terus membombardir Si Feng dengan keras. Memotong, menghadapi cetakan telapak tangan ungu emas yang hendak mengenai tubuhnya, wajah Si Feng terasa dingin. Dia meraung dan tiba-tiba menebas dengan sabit perak di tangan kirinya. Ledakan, sabit perak dan palem emas keunguan tiba-tiba bertabrakan, dan suara gemuruh yang keras terdengar. Rasanya seperti petir, langit dan bumi bergetar. Ini mengguncang kota Suanyuan hingga berguncang hebat. Bang, tembok kota di bawahnya tiba-tiba runtuh karena fluktuasi energi yang kuat. Sabit perak Si Feng dan cetakan telapak tangan ungu emas terkunci di jalan buntu, mencegah cetakan telapak tangan ungu emas bergerak maju. Bahkan dengan formasi 10.000 mayat dan sabit perak di tangannya, kekuatan Kaisar Beladiri Bintang 8 masih bergetar. Terlihat jelas bahwa dia sedang berusaha keras. Selain itu, Suanyuan Changyun hanyalah Kaisar Beladiri Bintang 8. Namun, satu serangan dari Suanyuan Changyun dari jarak sejauh itu sudah cukup untuk menyebabkan Si Feng berakhir dalam kondisi seperti itu. Jika Suanyuan Changyun tiba dan Si Feng bertarung melawannya, Si Feng tidak akan mampu menahan serangannya sama sekali. Si Feng juga merasakan aura kuat itu mendekatinya dengan kecepatan tinggi. Suanyuan Changyun, Si Feng meneriakan nama itu dengan dingin. Lalu, dia berkata dengan dingin, Bagus. Sangat bagus. Kamu lebih berbakat dalam seni bela diri daripada kakekmu, Suanyuan Wuming. Aku membunuh kakekmu saat itu, dan tidak lama lagi aku akan datang untuk mengambil nyawamu. Membakar Ki yang mendalam, teknik cahaya melarikan diri Jeyu. Si Feng memasang ekspresi ganas di wajahnya saat dia sekali lagi mengeluarkan raungan marah. Dengan suara, muntah, setegup darah merah cerah tiba-tiba muncrat dari mulut Si Feng, dan kebetulan disemprotkan ke Sabit Perak. Bang, ledakan lain bergema di langit dan bumi. Di bawah pembakaran Ki mendalam kehidupan Si Feng, Sabit Perak di tangan kirinya tiba-tiba bergetar. Retakan padat seperti sarang laba-laba muncul pada cetakan telapak tangan ungu emas yang berbenturan dengan Sabit Perak. Retakan itu dengan cepat menyebar ke segala arah, dan seluruh cetakan telapak tangan berwarna ungu kemasan tiba-tiba pecah dengan suara keras. Pada saat yang sama, 2.600 mayat yin di belakang Si Feng terus-menerus bersinar dengan cahaya merah darah. Dalam waktu singkat, mereka semua dibawa kembali ke tablet batu berwarna merah darah oleh Si Feng. Pada saat ini, tubuh Si Feng berubah menjadi seberkas cahaya putih. Seperti meteor putih, dia terus-menerus meluncur dan melesat mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari dunia ini. Kurang dari tiga napas setelah Si Feng menghilang, sosok emas tiba-tiba menerobos udara dan tiba-tiba berhenti di udara tempat Si Feng berdiri. Orang ini memiliki ekspresi dingin dan tampaknya berusia tidak lebih dari 30 tahun. Dia mengenakan jubah sembilan naga emas dan memancarkan keagungan seorang kaisar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Benar sekali, di salah satu kota terbesar di wilayah barat, kota Suanyuan, dan puluhan kota di sekitarnya, orang ini seperti seorang kaisar. Dia tinggi dan perkasa, dan puluhan juta orang mengaguminya. Dia memiliki kekuatan untuk mengendalikan hidup dan mati. Semua kehidupan di sini berada di bawah kendalinya. Dia adalah penguasa kota-kota Suanyuan saat ini, Suanyuan Changyun. Ada rumor yang mengatakan bahwa leluhurnya, Suanyuan, adalah penguasa wilayah barat yang tiada taranya lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Dia menyapu setengah wilayah-wilayah barat, menghalangi berbagai ras di wilayah barat, dan mendirikan kekaisaran Suanyuan. Namun belakangan perlahan-lahan menurun. Para ahli dan pahlawan bermunculan dalam jumlah besar, dan panglima perang terpecah belah. Setelah Suanyuan Changyun tiba, sosok lapis baja emas di belakangnya juga mengikuti dari dekat. Melihat Suanyuan Changyun berdiri dengan bangga di kehampaan tanpa bergerak, mereka juga berhenti di belakangnya. Sekilas, ada sekitar 100.000 orang yang berkumpul, semuanya menunggu perintah Suanyuan Changyun. Langit dan bumi langsung dipenuhi dengan niat membunuh. Ekspresi dingin Suanyuan Changyun menatap ke arah di mana meteor putih itu melarikan diri. Setelah beberapa saat, dia dengan dingin membuka mulutnya dan berkata, Aura Jeyu. Suanyuan Changyun sudah tidak asing lagi dengan istilah Jeyu. Saat itu, pria yang paling ia hormati dalam hidupnya, kakek kandungnya, telah meninggal di tangan kaisar Jeyu, yang dikenal sebagai orang terkuat di bawah langit. Ayahnya yang tidak berguna tidak hanya tidak berpikir untuk membalas dendam kepada kakeknya, tetapi dia juga terus membungkuk kepada orang itu ketika dia melihatnya. Dia telah benar-benar mempermalukan nama keluarga Suanyuan. Saat itu, Suanyuan Changyun muda diam-diam bersumpah bahwa dia akan membunuh orang ini secara pribadi saat dia masih hidup. Namun, dia tidak pernah membayangkan orang itu akan mati mendadak 16 tahun yang lalu. Penerus orang itu sebenarnya berani bertindak lancang di kota Suanyuan saya hari ini dan bahkan menculik Rou Yanru. Orang ini harus dibunuh. Yun Jian, Suanyuan Changyun tiba-tiba berteriak dengan dingin. Jenderal mau ada di sini. Tepat pada saat ini, seorang jenderal lapis baja emas keluar dari belakang Suanyuan Changyun. Dia menangkupkan tinjunya dan menjawab dengan suara yang dalam. Orang ini adalah jenderal nomor satu di kota Suanyuan, Yun Jian. Budidayanya adalah kaisar bela diri bintang tujuh, hanya satu bintang lebih rendah dari Suanyuan Changyun. Orang sebelumnya sudah terluka parah. Dia tidak bisa lari jauh. Pimpin 30 ribu tentara lapis baja emas dan cari dia. Selama kamu melihatnya, bunuh dia tanpa ampun. Suanyuan Changyun berkata dengan dingin. Jenderal ini patuh. Yun Jian menjawab dengan suara yang dalam. Kemudian, dia mengarahkan tombak emas di tangannya ke depan dan berteriak. Teman-teman, ikuti jenderal untuk menangkap orang itu. Siapapun yang menemukannya akan diberi hadiah 10 juta batu asal dan 100 keindahan. Suara Yun Jian bergema di langit. 806. Jenderal kota Suanyuan, Yun Jian, pergi dengan 30 ribu tentara lapis baja emas. Penguasa kota-kota Suanyuan, Suanyuan Changyun, masih memandang ke depan dengan dingin. Dia berseru dengan dingin lagi, Suge Xiao. Ya pak, pada saat ini, seorang pemuda berjubah putih memegang kipas bulu keluar dari belakang Suanyuan Changyun. Dia tampak berusia 20-an atau 20-an. Dia menangkupkan tinjunya dan memanggil dengan tenang ke kota Suanyuan. Orang ini memiliki latar belakang yang misterius. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Dia sekarang berada di kota Suanyuan, bertugas dibawa bimbingan Suanyuan Changyun sebagai penasihat militer. Bahkan ada rumor bahwa pembunuhan Suanyuan Changyun terhadap Suanyuan Zeming adalah ide Suge Xiao. Suanyuan Changyun berkata kepada Suge Xiao, bawa beberapa orang dan carilah rakyat jelata di kota. Tanyakan kepada mereka dengan jelas seperti apa rupa mereka, lalu mintalah seorang seniman untuk menggambar wajah mereka. Keluarkan surat perintah dan kirimkan ke kota terdekat. Siapapun yang menemukan keberadaan mereka dan melaporkan bahwa mereka akan diberi hadiah 50 juta batu asal. Siapapun yang menangkapnya akan diberi hadiah 200 juta batu primal. Dipahami, Suge Xiao memanggil lagi. Kemudian, dia memimpin dua tentara lapis baja emas dan mendarat di kota Suanyuan. Segera, jaring besar untuk menangkap Si Feng dan Suanyuan Changyun tersebar di kota Suanyuan dan 53 kota sekitarnya di bawah kendali Suanyuan Changyun. Di puncak gunung, seorang lelaki tua sedang memotong kayu bakar bersama cucunya yang berusia 7 tahun. Gadis kecil itu sangat penurut. Dia mengikuti di belakang lelaki tua itu dan membantunya mengumpulkan kayu bakar. Merasa sedikit lelah, gadis kecil itu menemukan tunggul pohon dan duduk. Dia memandangi sosok kakeknya yang sibuk. Kakek, ketika si obao besar nanti dan setinggi kakak si gang di sebelah, aku akan membantumu memotong kayu bakar. Lalu, kamu bisa duduk di rumah dan beristirahat dengan baik, kata gadis kecil itu kepada kakeknya yang sibuk dengan nada kekanak-kanakan. Suara. Haha, mendengar perkataan cucunya, lelaki tua itu menoleh dan menatap cucu kecilnya. Wajah tuanya yang keriput tersenyum lega. Dia menunjukkan senyuman ramah dan berkata dengan lembut. Saat si obao besar nanti, aku akan pergi ke sekolah swasta untuk belajar dengan seorang guru. Di masa depan, si obao tidak boleh berpikir untuk memotong kayu bakar untuk kakek. Pikirkan tentang bagaimana menjadi orang yang menjanjikan. Setelah mendengar perkataan kakeknya, gadis kecil itu langsung cemberut dan berkata dengan genit, jangan. Si obao ingin memotong kayu bakar untuk kakek. Si obao tidak ingin kakek menjadi terlalu lelah di masa depan. Si obao tidak ingin meninggalkan kakek. Si obao ingin bersama kakek. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum dan berkata, si obao, bagaimana menurutmu kamu akan bersama kakek? Meskipun dia mengatakan itu, dia masih merasa manis di hatinya ketika mendengar kata-kata berbakti dari cucunya tadi. Lalu, dia menghela nafas dalam-dalam di lubuk hatinya. Istrinya meninggal lebih awal, dan putra serta menantu satu-satunya meninggal dalam kecelakaan beberapa tahun yang lalu. Kini, hanya dia dan cucunya yang tersisa di keluarga. Keduanya bergantung satu sama lain. Pada saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba melihat ke langit. Tiba-tiba, dia berseru gembira, Liu Xing, kakek, lihat. Sebuah meteor. Dikatakan bahwa jika Anda melihat bintang jatuh, selama Anda membuat permintaan kepada bintang jatuh tersebut, keinginan Anda akan terkabul. A. Mohon berkahis yaobau agar cepat tumbuh dan tumbuh lebih tinggi agar kakek dapat segera memotong kayu bakar. Haha, gadis bodoh. Ini siang bolong. Kok bisa ada meteor? Mendengar perkataan cucunya, lelaki tua itu kembali tertawa. Namun, dia juga melihat ke langit. Orang tua itu berteriak kaget. Dia memang melihat meteor terbang di langit. Itu adalah meteor putih. Bagaimana bisa ada meteor seperti itu di siang hari bolong? Orang tua itu berteriak ketakutan. Namun, ia melihat meteor putih itu dengan cepat turun menuju puncak gunung. Segera, ia mendarat di hutan pegunungan tidak jauh dari mereka. Ledakan, terjadi getaran hebat. Seluruh puncak gunung bergetar hebat seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Ah, di bawah getaran puncak gunung, gadis kecil itu buru-buru mengeluarkan serangkaian tangisan panik. Orang tua itu buru-buru meletakkan kapak di tangannya dan terbang menuju cucu kecilnya. Dia memeluk cucu kecilnya rat-rat dan kemudian membenamkan kepalanya dalam-dalam, menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi cucu kecilnya. Getaran di hutan datang dan pergi dengan cepat. Segera, keadaan menjadi tenang. Ketika dia merasakan keributan telah berhenti, lelaki tua itu perlahan mengangkat kepalanya. Melihat cucunya selamat dan sehat, dia perlahan menghela nafas lega. Huf huf, huf huf, kamu menakuti siaubawa sampai mati. Gadis kecil itu dengan lembut menepuk dada kecilnya dan berkata. Kemudian, gadis kecil itu memandang kakeknya yang sedang memeluknya dan bertanya, kakek, kamu baik-baik saja. Kakek baik-baik saja, jawab orang tua itu. Setelah itu, lelaki tua itu berbalik sambil menggendong cucunya dan melihat ke depan. Meteor yang baru saja dilihatnya seharusnya mendarat di suatu tempat tidak jauh di depannya. Kakek, aku juga melihatnya. Meteor itu sepertinya mendarat di sana. Gadis kecil yang pandai itu sepertinya telah memahami pikiran kakeknya. Dia menunjuk ke depan dengan jari kelingkingnya dan berkata dengan suara kekanak-kanakan. Ayo kita lihat. Orang tua itu menganggup dan berkata. Kemudian, dia menggendong cucunya dan berjalan menuju hutan di depannya. Di semak duri yang lebat, sesosok tubuh berwarna darah tergeletak di dalamnya. Tubuhnya tidak bergerak, seperti pingsan. Kemudian, lelaki tua itu menggendong cucu kesayangannya dan datang ke depan semak belukar. Tetapi ketika gadis kecil itu melihat mayat di semak-semak, dia segera menunjuk ke arahnya dan berkata kepada kakeknya yang sedang menggendongnya, Kakek, lihat, ada seseorang. Kenapa dia ada di sini? Di mana meteornya? Lelaki tua itu melihat sekeliling dan dengan hati-hati melihat ke daerah itu. Namun, dia tidak melihat meteor yang dia bayangkan. Dia hanya melihat seseorang mengenakan baju besi berwarna darah. Pada akhirnya, pandangan lelaki tua itu kembali terfokus pada orang itu dan berkata, mungkinkah cahayanya adalah orang ini? Agaknya, dia adalah seorang pejuang. Pejuang, Kakek, apakah pejuang itu? Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, gadis kecil itu memperlihatkan ekspresi kosong dan bertanya. Lelaki tua itu berjongkok dan perlahan-lahan meletakkan gadis kecil itu dalam pelukannya di tanah. Lalu, dia berkata padanya, Seniman bela diri, mereka adalah orang-orang yang sangat kuat. Mereka dapat merobohkan pohon besar dengan satu pukulan, menghancurkan batu besar dengan satu pukulan, dan kemudian pejuang yang kuat dapat terbang ke langit dan menggali ke dalam tanah. Tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan. Wow, sangat kuat. Setelah mendengar perkataan kakeknya, gadis kecil itu berseru. Kemudian, wajah mungilnya yang bulat dan imut menunjukkan ekspresi kerinduan. Dia berkata kepada kakeknya, di masa depan, Xiao Bao juga akan menjadi pejuang yang kuat. Saat itu, saat kakek menebang pohon, Xiao Bao akan mampu merobohkan pohon itu dengan satu pukulan. Kakek tidak perlu menebangnya, apalagi Xiao Bao bisa terbang di angkasa seperti burung kecil. 807. Dengan linglung, Si Feng membuka matanya. Apa yang dilihatnya adalah sesuatu yang kabur, dengan lapisan demi lapisan hantu. Pada saat itu, seorang gadis kecil tiba-tiba berteriak, kakek, kakek, dia sudah bangun. Dia membuka matanya. Hem, mendengar suara itu, Si Feng sedikit mengernyit. Lapisan hantu di depannya dengan cepat tumpang tindih, dan penglihatannya perlahan menjadi jelas. Apa yang muncul di depan Si Feng adalah seorang gadis kecil yang lucu dengan wajah bulat. Dua kata segera keluar dari benak Si Feng, lingger. Hem, mendengar panggilan Si Feng, gadis kecil itu memiringkan kepalanya dan cemberut. Wajah kecilnya menunjukkan ekspresi bingung, dan dia berkata dengan suara mendengkur, Apa lingger? Saya Xiao Bao. Saat penglihatannya menjadi jelas, Si Feng melihat dengan jelas bahwa gadis kecil ini memang bukan lingger. Dia kira-kira seumuran dengan adiknya, lingger, dan memiliki wajah yang gemuk. Segera, Si Feng melihat di mana dia berada sekarang. Ini adalah rumah kayu sederhana, tidak berbeda dengan rumahnya di desa Siuling. Sedangkan dirinya sendiri, dia terbaring di ranjang rusak di rumah kayu ini. Kemudian, Si Feng melihat seorang lelaki tua berambut putih memasuki rumah. Dia memandangnya dan berkata, Tuan, Anda sudah bangun. Di dunia di mana rumah dihormati, para pejuang sangat dihormati. Orang tua itu mengetahui bahwa pemuda ini adalah seorang pejuang, jadi wajar jika dia memanggilnya Tuan. Kakek, Melihat kakeknya, Siobao buru-buru berlari ke arah lelaki tua itu. Sambil berlari, dia berteriak, Kakek, orang ini sangat aneh. Dia baru saja memanggil kulinger. Mendengar perkataan Siobao, lelaki tua itu menundukkan kepalanya dan menatap Siobao, yang berlari mendekat dan memeluknya. Dia berkata, Siobao, jangan bersikap kasar di depan tamu. Tuan, apakah Anda menyelamatkan saya? Si Feng memandang orang tua itu dan bertanya, Haha, aku baru saja melihatmu pingsan di hutan. Ada serigala, harimau, dan macan tutul berkeliaran di gunung pada malam hari, jadi aku membawamu pulang, kata lelaki tua itu. Oh, Si Feng sedikit menganggup dan berkata, terima kasih. Si Feng juga mengingat apa yang terjadi sebelum dia pingsan. Di kota Suanyuan, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dan membakar esensi hidupnya untuk menerobos serangan Suanyuan Changyun. Kemudian, dia menggunakan teknik cahaya pelarian Jeyu untuk melarikan diri. Karena kelelahan, dia tanpa sadar pingsan. Baiklah, kamu baru saja bangun. Selamat istirahat. Aku akan membawakannya saat makan malam sudah siap. Xiao Bao, ayo pergi. Jangan ganggu istirahat yang mulia. Oh, oke, kakek. Gadis kecil itu, harta kecil, menganggup patuh dan mengikuti lelaki tua itu keluar ruangan. Segera, hanya Si Feng yang tersisa di ruangan itu. Suanyuan, Changyun, wajah Si Feng tiba-tiba menjadi dingin saat dia menyebutkan nama itu. Di kota Suanyuan, jika dia tidak membakar esensi hidupnya sendiri dan melarikan diri dengan cahaya Jeyu yang kabur, dia mungkin telah dibunuh oleh bajingan kecil ini. Kaisar bela diri bintang delapan. Tubuh abadi, Suanyuan Changyun. Bajingan kecil, cepat atau lambat, Ben Sao akan membunuhmu seperti dia membunuh kakehmu. Si Feng berkata dalam hatinya. Namun, hal terpenting saat ini adalah memulihkan Yuan Qi di tubuhnya. Si Feng telah menggunakan semua Yuan Qi di tubuhnya untuk melancarkan serangan kuat dengan sabit perak. Selain itu, setelah membakar esensi hidupnya, dunia bela diri Si Feng telah jatuh dari alam kaisar bela diri bintang 5 ke puncak alam kaisar bela diri bintang 4. Namun, Si Feng tidak membakar terlalu banyak esensi hidupnya. Dunia bela dirinya telah jatuh, tetapi Si Feng memiliki Yuan Qi dalam jumlah besar. Dia seharusnya bisa memulihkannya dalam waktu tiga hari dengan menyerap Yuan Qi langit dan bumi. Setelah itu, Si Feng membuat serangkaian segel tangan dan memasang penghalang sederhana di dalam ruangan. Jika seseorang memasuki ruangan, dia akan bisa merasakannya. Kemudian, tablet batu berwarna merah darah di tangan kiri Si Feng melayang keluar. Kemudian, tubuh Si Feng bersinar dengan cahaya merah darah dan Si Feng menghilang. Ziya, gadis dari suku naga, sedang duduk bersila di dunia void luas yang dipenuhi dengan ki primordial yang kaya. Di atasnya ada ular berkepala tiga yang merupakan campuran warna merah, biru, dan ungu. Ziya telah memberitahu Si Feng bahwa alasan mengapa budidayanya bisa maju pesat adalah karena setiap malam, klon dewa ular akan melepaskan cahaya yang cemerlang. Selama dia menyerap ke cemerlangan itu, dia akan mampu memperkuat Yuan Qi di tubuhnya. Oleh karena itu, Si Feng telah menempatkan ular berkepala tiga itu ke dalam ruang tablet batu berwarna merah darah. Meski tidak ada siang atau malam di sini, ular berkepala tiga itu tetap mengeluarkan cahaya merah, biru, dan ungu di tengah malam di dunia luar. Sekarang, Ziya sedang menyerap ke cemerlangan tiga warna, serta ki langit dan bumi yang agung dan kaya di ruang ini. Kultifasinya telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Selama periode kultifasi ini, dia telah mencapai puncak alam kaisar bela diri bintang delapan dari alam kaisar bela diri bintang tujuh. Segera, dia akan menerobos ke alam kaisar bela diri bintang sembilan. Pada saat ini, lampu merah darah menyala. Ziya, yang sedang berkultifasi, merasakan ada seseorang yang datang. Dia perlahan membuka matanya dan berteriak, Saudara Sifeng. Lalu, ekor ular Ziya tiba-tiba bergoyang dan dia terbang di depan Sifeng. Sifeng, yang wajahnya pucat, menunjukkan kekhawatiran dan kekhawatiran. Dia bertanya dengan lembut, Saudara Sifeng, ada apa denganmu? Kamu tidak terlihat sehat. Gadis dari suku ular, yang telah berkultifasi di sini, tidak tahu apa yang terjadi di luar. Sifeng memandangi gadis cantik yang mengkhawatirkannya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia berkata, Saya baik-baik saja. Ini hanya cedera kecil. Saya akan segera pulih. Anda terus berkultifasi dan menerobos ke alam martial Grandmaster sesegera mungkin. Oh itu bagus. Mendengar Sifeng mengatakan bahwa dia baik-baik saja, Ziya perlahan menghela nafas lega dan kemudian mengangguk patuh. Dia berkata dalam hatinya, Saudara Sifeng sangat kuat. Jika dia mengatakan dia baik-baik saja, dia seharusnya baik-baik saja. Kemudian, Ziya terbang kembali dan duduk bersila di bawah ular berkepala tiga itu. Dia menutup matanya dan terus berkultifasi. Sifeng merasakan kayanya Yuan Qi langit dan bumi di ruang ini. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan tiba-tiba berteriak, serap. Dengan teriakan Sifeng, ruangan itu segera bergetar hebat. Aliran Yuan Qi langit dan bumi yang kaya dan kuat, seperti sungai, segera tertarik oleh Sifeng. Dari segala arah, Yuan Qi melonjak dengan liar menuju Sifeng. Begitu menyentuh tubuh Sifeng, ia diserap ke dalam dantian Sifeng. Tubuh Sifeng seperti jurang maut yang tidak akan pernah bisa diisi. Yuan Qi langit dan bumi yang luas terus mengalir masuk, mengalir masuk, dan mengalir masuk. 808. Di jurang kecil bernama Desa Liu Jia, ketenangan langsung pecah. Tiba-tiba, ratusan tentara berbaju besi berdatangan terus-menerus. Penduduk desa yang awalnya sibuk semuanya terkejut. Mereka tidak menyangka begitu banyak tentara yang menyerbu ke Desa Liu Jia. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah itu, penduduk desa tidak berani terus memikirkannya. Karena panik, mereka buru-buru berlari masuk ke dalam rumah dan menutup pintu satu persatu. Bang! 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 Keluar! Keluar dari sini! Pada saat ini, pemimpin militer parubaya itu meraung marah saat melihat penduduk desa melarikan diri dengan tatapan galak. Melihat pintu yang tertutup rapat itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan terbuka. Dia kembali meraung, keluar dari sini, kalian semua. Jika kamu tidak keluar, aku akan membakar desamu dengan api. Ah! Jangan, Tuan! Tuan, kami semua adalah warga sipil yang berperilaku baik. Kami tidak melakukan kesalahan apapun, Tuan! Tuan, Anda tidak boleh membakar desa kami. Di bawah intimidasi petugas militer, penduduk desa membuka pintu rumah mereka dengan wajah sedih dan memohon kepada tentara. Huh! Kalian semua tercelah. Jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan patuh. Melihat penduduk desa yang keluar lagi, perwira militer itu mendengus dingin. Kemudian, dia memegang kedua potret itu di tangannya dan berteriak kepada penduduk desa, apakah kalian pernah melihat dua orang ini sebelumnya? Jika ada yang tahu, saya akan membalas Anda dengan mahal. Potret di tangannya adalah Sifeng dan Luo Kingchuan. Tidak, aku belum melihatnya. Ya, aku juga tidak. Saya belum melihat mereka. Penduduk desa melihat kedua potret itu dan menggelengkan kepala satu demi satu. Kali ini, seorang pemuda timpang di desa, Xiaoyu yang setiap hari makan dan minum dan bermalas-malasan, kaget saat melihat kedua potret tersebut dan akhirnya memusatkan pandangannya pada pemuda di potret tersebut. Hadiah, kata, hadiah, dari mulut petugas itu bergema di benak pemuda itu. Pak, pak, sepertinya saya pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Pada saat ini, pemuda lumpuh, Xiaoyu, terlatih-tatih ke depan dengan cepat dan berkata kepada perwira militer yang galak itu. Kau pernah melihatnya sebelumnya? Benar-benar. Di mana dia sekarang? Perwira militer itu memandang pemuda di depannya dan bertanya dengan keras. Ya, dia terlihat sangat mirip. Baru kemarin, saya melihat Liu Tua, yang tinggal di ujung desa, dengan cucu kecilnya dan seorang pemuda yang tidak sadarkan diri di punggungnya. Dia tampak hampir persis seperti orang di potret itu. Mereka pergi ke rumahnya, jawab pemuda lumpuh itu. Dia tidak sadarkan diri. Oh, bagus, bawa aku ke sana. Perwira militer itu mendesak. Ya, bagus, aku akan mengantarmu ke sana. Berengsek, mendengar orang ini menyebutkan hadiah yang besar, petugas yang pemarah itu buru-buru menamparnya dengan marah. Pak, suara garing terdengar, dan pemuda yang pincang itu terlempar dengan sebuah tamparan. Kemudian, petugas itu menunjuk ke arah pemuda yang duduk di tanah dan berteriak, saya sudah bilang untuk membawa saya ke sini, jadi bawa saja saya ke sini. Omong kosong sekali, apakah Anda yakin saya tidak akan menendang kepala Anda? Ya, Pak, cacat. Dia terlatih-tatih menuju rumah Liu Tua di ujung desa bersama para prajurit ini. Anak nakal, cepatlah, kalau kamu lambat sekali, aku akan menendang burungmu. Melihat pemuda lumpuh itu berjalan terlalu lambat, perwira militer itu dengan tidak sabar mendesaknya dari belakang. Ya, Pak, ya, Pak, pemuda lumpuh, Xiao Yu, mengeluh dalam hatinya. Saya timpang. Bagaimana saya bisa berjalan cepat? Namun dia tidak ingin burungnya ditendang, jadi dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatan yang ada di tubuhnya dan meningkatkan kecepatan pincangnya. Melihat penampilan iblis itu, dia tidak perlu memikirkan hadiah apapun. Dia harus berterima kasih kepada surga jika dia bisa bertahan hidup hari ini. Huh, dosa apa yang telah kulakukan? Tuan, rumah Liu Tua ada di sana. Itu Liu Tua, dan yang disebelahnya adalah cucu kecilnya. Setelah sampai di ujung desa, pemuda lumpuh itu menunjuk ke sebuah rumah kayu kecil di kejauhan, begitu pula lelaki tua dan perempuan muda di depan rumah. Oh, tatapan perwira militer parubaya itu terfokus saat dia mengangguk. Kemudian, tatapannya tertuju pada pemuda lumpuh itu. Setelah itu, dia tiba-tiba melayangkan pukulan. Dengan keras, kepala pemuda lumpuh itu meledak, mengubahnya menjadi mayat tanpa kepala. Melihat mayat tanpa kepala yang berjatuhan perlahan, perwira militer jahat itu mengumpat dengan keras, kamu adalah seorang pengecut yang takut mati dan menghianati sesama penduduk desa. Aku paling benci bajingan sepertimu. Saat itu, saya dihianati oleh seorang dari desa yang sama dan hampir mati. Setelah mengatakan itu, perwira militer itu melambaikan tangannya ke arah ratusan tentara di belakangnya dan berteriak, kepung mereka. Tangkap mereka berdua. Ya, di bawah perintah perwira militer, ratusan tentara bergegas menuju rumah kayu kecil itu. Awalnya, perwira militer ini harus mempertimbangkan keberadaan dua penjahat yang dicari itu dan melapor kepada atasan setelah mengetahui keberadaan mereka. Bagaimanapun, mereka adalah penguasa kota-kota Suanyuan, Suanyuan Changyun, yang telah memerintahkan mereka untuk ditangkap. Namun kini, dia mendengar pemuda lumpuh itu berkata bahwa pemuda itu tidak sadarkan diri dan digendong kembali oleh seorang lelaki tua. Jika itu masalahnya, maka itu baik untukku. Langit benar-benar membantu saya. Hadiah untuk kedua orang ini adalah 200 juta batu vitalitas. Ketika dia memikirkan segunung batu vitalitas yang semuanya akan menjadi miliknya, hati perwira militer itu sudah membara karena gairah. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu menangkap aku dan kakekku? Cepat dan lepaskan kami. Kalian orang jahat. Segera, teriakan dua orang, satu tua dan satu muda, terdengar di depan rumah kayu itu. Pria tua dan gadis kecil, siaubau, telah ditangkap oleh tentara yang bergerak maju. Kami semua adalah rakyat jelata yang rajin dan sungguh-sungguh yang tidak melakukan kejahatan apapun. Mengapa anda menangkap kami? Kalian pasti menangkap orang yang salah, teriak Liu Tua kepada para prajurit. Aku tidak menangkap orang yang salah. Aku menangkapmu, bajingan tua. Kamu bersama bajingan kecil ini. Saat ini, perwira militer itu sudah berjalan maju dan berhenti di depan Liu Tua dan gadis kecil itu. Dia mencibir dengan dingin. Kemudian, perwira militer itu mengambil sebuah potret dan menunjukkannya kepada Liu Tua, sambil berkata, Bajingan tua, pernahkah kamu melihat orang ini sebelumnya? Orang ini. Begitu Liu Tua melihat potret itu, dia terkejut. Orang ini. Orang ini. Bukankah ini pemuda yang dia selamatkan dari pegunungan kemarin? Namun, Liu Tua buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak. Tidak, perwira militer. Orang tua kecil ini belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Perwira militer, cepat lepaskan kami. 809. Tamparan, suara tajam terdengar di desa pegunungan yang tenang. Petugas yang galak itu menamparkan wajah Tua Liu, menyebabkan dia terjatuh ke tanah. Kakek, kakek, kenapa kamu memukul kakekku? Siaubao yang sedang ditahan oleh seorang tentara berteriak keras saat melihat kakeknya dipukul. Tubuh kecilnya meronta dengan keras. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, bagaimana mungkin seorang gadis kecil bisa melepaskan diri dari tangan seorang tentara. Kakek, kakek. Petugas itu memandang ke arah Liu Tua dan berkata dengan galak, dasar bajingan Tua. Anda tidak hanya secara diam-diam menyembunyikan penjahat yang diperintahkan untuk ditangkap oleh Tuan Kota Suanyuan, Anda bahkan berani menyembunyikannya dari saya. Saya pikir Anda bosan hidup. Kalian berdua, pukul dia, pukul Tua ini sampai mati. Petugas itu berteriak pada dua tentara di belakangnya. Anda, Anda, masuk dan tangkap bocah itu. Kemudian, petugas memberi perintah lagi. Kedua tentara di belakangnya berjalan menuju Liu Tua, yang terbaring di tanah. Enam tentara berjalan menuju rumah kayu kumu itu dan segera memasukinya. Liu Tua, yang terbaring di tanah dalam keadaan menyedihkan, memandangi dua tentara berwajah garang yang berjalan semakin dekat ke arahnya. Wajahnya penuh kepanikan saat dia berulang kali melambaikan tangannya dan memohon kepada mereka, Saudaraku, Tolong jangan bunuh aku. Tidak, tidak, jangan datang. Tidak, tidak, ah, teriakan nyaring lelaki tua itu terdengar lagi. Kakek, kakek. Hem, di ruang tablet batu berwarna darah, Si Feng, yang dengan gila-gilaan menyerap yuan ki langit dan bumi yang kaya, tiba-tiba mengerutkan kening. Dia tiba-tiba merasa bahwa batas yang dia buat di dunia luar telah disentuh. Kemudian, lampu merah darah menyala di tubuh Si Feng dan dia menghilang ke dalam kehampaan. Ketika keenam tentara itu bergegas masuk ke dalam rumah kayu sederhana dan bobrok tersebut, mereka melihat seorang pemuda terbaring di atas ranjang kayu. Salah satu tentara melihat pemuda itu dan buru-buru berteriak, Anak muda, Tuan muda Liu, Anda adalah Tuan muda. Itu dia, dia terlihat persis sama dengan yang ada di poster buronan. Semuanya, ayo pergi. Setelah teriakan itu, enam tentara berbaju besi berat dan memegang tombak panjang segera bergegas menuju Si Feng. Huff, Si Feng mendengus dingin di hadapan ke enam prajurit itu. Segera, enam api berwarna merah darah menyala di tubuh ke enam prajurit itu. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk meratap. Ketika enam api berwarna merah darah menghilang, kenamnya telah berubah menjadi ketiadaan. Ah! Ah! Kakek! Kakek! Jangan pukul kakekku lagi! Lalu, dua teriakan terdengar di telinga Si Feng. Wajah Si Feng langsung berubah dingin. Kedua suara itu milik pemilik rumah kayu, lelaki tua dan perempuan. Baru saja, dia mengetahui dari tentara itu bahwa mereka ada di sini untuknya karena surat perintah penangkapan. Mati! Ben Sao ingin kalian semua mati! Si Feng tiba-tiba berteriak dengan eksplosif. Orang tua dan anak itu justru mengalami penghinaan karena telah menyelamatkannya dari hutan pegunungan. Bagaimana mungkin Si Feng tidak marah? Segera setelah itu, seluruh tanah dan rumah kayu itu mulai bergetar hebat, seolah-olah seekor binatang buas sedang bangkit. Gemuruh! Gemuruh! Tanah di luar rumah pun mulai berguncang hebat. Dengan gemetarnya tanah, ratusan tentara lapis baja mulai terhuyung. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Mengapa bisa terjadi gempa bumi? Jurang sialan ini. Sungguh sial. Petugas itu, yang gemetar hebat seperti prajurit lainnya, mengumpat dengan keras. Kemudian, dia menggerakkan tubuhnya dan terbang ke langit, meninggalkan tanah yang bergetar. Hem, apa yang sedang terjadi? Saat petugas itu terbang, dia secara tidak sengaja melirik kedua tentara yang telah memukuli lelaki tua itu di tanah di bawah. Tiba-tiba, api berwarna merah darah menyala di tubuh mereka dan langsung menelan mereka. Melihat ini, tiba-tiba dia merasakan firasat buruk di hatinya. Ketika dia menundukkan kepalanya dan melihat ke belakang, dia tiba-tiba melihat bahwa ratusan tentara yang mengikutinya ke sini telah berubah menjadi api berwarna merah darah satu per satu. Berengsek. Pergi. Petugas kaget. Ia langsung melaju dan bersiap menerobos udara untuk melarikan diri. Saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar di telinga petugas. Sebagai pejuang alam leluhur bela diri, sampah yang bahkan tidak mempermalukan orang tua dan anak-anak, kamu masih ingin hidup. Petugas yang sedang terbang dengan cepat tiba-tiba melihat sosok berwarna merah darah dan wajah muda sedingin es. Orang ini sepertinya telah menunggunya di langit. Itu kamu. Itu kamu. Saat petugas melihat pemuda tersebut, dia terkejut. Pemuda inilah yang diinginkan oleh Tuan Kota Suanyuan. Bukankah orang ini kemarin tidak sadarkan diri dan dibawa kembali oleh lelaki tua itu? Dia seharusnya terluka parah. Kenapa dia terlihat baik-baik saja sekarang? Berpura-pura? Dia pasti berpura-pura baik-baik saja. Dia ingin membuatku takut dengan ini. Ya, pasti itu. Petugas yang telah mengetahui hal ini tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya. Itu bersinar dengan cahaya api yang menyilaukan. Dia tiba-tiba meninju pemuda di depannya. Si Feng sama sekali tidak peduli dengan serangan sampah alam leluhur bela diri. Dengan jentikan jarinya, seberkas energi keluar dari ujung jari si Feng dan menyerang perut petugas itu. Segera setelah itu, terdengar suara, pop, kedengarannya seperti gelembung ikan yang dihancurkan. Tinju kanan petugas, yang ditujukan pada si Feng, belum mencapai sasarannya ketika cahaya api di atasnya langsung menghilang. Petugas yang baru saja mendengar suara tersebut memandang ke arah petugas yang tinjunya telah hilang dan tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di perutnya. Ekspresinya berubah drastis lagi. Dia sudah memahami bahwa sesuatu yang tidak diinginkan oleh pejuang manapun telah terjadi padanya. Dan tiannya rusak, rusak, rusak. Tidak, petugas itu melolong sedih. Dia tahu bahwa dia masih dalam kehampaan. Sekarang setelah dia menjadi cacat, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan kemampuan untuk menerobos kehampaan. Tidak, petugas itu melolong lagi. Namun, tidak peduli seberapa keras dia melolong, dia tidak dapat mengubah hasil yang telah ditakdirkan. Tubuhnya seperti burung besar dengan sayap patah saat ia dengan cepat jatuh ke tanah. Dengan, ledakan, dia menghantam tanah dengan keras. Bajingan, kamu memukul kakekku. Kamu memukul kakekku. Di bawah, ketika gadis kecil, si Aobao, melihat orang jahat yang terjatuh, dia buru-buru mengambil batu dan melemparkannya ke petugas. Dengan, ledakan, benda itu menghantam kepala petugas. Tubuh petugas itu tiba-tiba bergerak-gerak. Sepertinya dia adalah mantan kultifator alam marsial leluhur. Bagaimanapun, tubuhnya melampaui orang biasa setelah bertahun-tahun berkultifasi. Dia masih belum mati setelah jatuh dari ketinggian. 810. Gadis kecil itu, si Aobao, berlari ke sisi Liu Tua. Ketika dia melihat kakeknya yang tidak sadarkan diri, wajahnya yang bulat berlinang air mata. Dia terus mengguncang tubuh kakeknya. Kakek, kakek, jangan tidur lagi. Anda akan masuk angin jika tidur di sini. Bangun dan tidurlah di rumah. Gadis kecil itu ingin membantu kakeknya bangkit dari tanah agar kakeknya bisa tidur di dalam rumah. Namun, usianya baru tujuh tahun. Bagaimana dia bisa membawa tubuh orang dewasa? Dia tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Untungnya, tangan si Feng cepat dan dia menangkap gadis kecil itu dengan satu tangan. Si Aobao berbalik. Wajah menangisnya penuh dengan permohonan. Dia berteriak pada si Feng, kakak, cepat bantu kakek tidur di rumah. Kakek akan masuk angin seperti ini. Si Feng menepuk kepala bulat Si Aobao dan menatap gadis kecil itu. Mendengar dia memanggilnya kakak laki-laki selalu membuatnya teringat pada adik perempuannya, Si Ling. Dia tidak tahu bagaimana keadaannya saat jauh. Dengan bakat dan tubuh spiritual bawaan gadis kecil itu, dia pasti akan memberinya kejutan besar jika dia bisa melihatnya. Si Feng menghibur Si Aobao, gadis baik, jangan menangis. Kakek akan baik-baik saja. Setelah mengatakan ini, Si Feng melepaskan tangannya dari kepala Si Aobao dan menatap Liu Tua, yang terbaring di tanah. Pada saat ini, Si Feng melihat bayangan putih perlahan melayang keluar dari tubuh Liu Tua. Bayangan putih ini memiliki wajah pucat dan tampak persis seperti Liu Tua. Itu adalah jiwa Liu Tua. Jiwa Liu Tua penuh kebingungan ketika meninggalkan tubuhnya. Ketika dia melihat gadis kecil, Si Aobao, di sebelahnya, wajahnya penuh kengganan. Ketika dia melihat hantu itu, Si Feng buru-buru membentuk segel tangan dengan kedua tangannya. Sebuah tanda putih segera keluar dari segel tangan Si Feng dan melayang menuju jiwa Liu Tua. Pada saat yang sama, Si Feng berteriak dengan suara rendah, atas perintahku. Kembalikan jiwa ke tubuh. Mendengar teriakan Si Feng, bayangan putih segera melayang kembali ke tubuh Liu Tua dan dengan cepat bergabung dengannya. Bangkit, Si Feng berteriak lagi. Tubuh Liu Tua melayang perlahan dari tanah dan pil venerate kelas tujuh muncul di tangan Si Feng. Si Feng menjentikan jarinya dan mengirimkan pil itu ke mulut Liu Tua. Setelah melakukan semua ini, sidik jari Si Feng perlahan menghilang dan tubuh Liu Tua perlahan mendarat di tanah. Si Feng berjalan maju, berjongkok, dan meletakkan tangannya di tubuh Liu Tua untuk memeriksa lukanya. Jiwanya kembali ke tubuhnya dan dengan bantuan pil obat tingkat terhormat tingkat tujuh, luka dan aura Liu Tua perlahan-lahan menjadi stabil. Si Feng menoleh dan berkata dengan lembut kepada Xiao Bao, yang masih menangis, tidak apa-apa. Kakek akan segera bangun. En, Xiao Bao mengangguk patuh. Pada saat ini, tatapan Si Feng tertuju pada tubuh gemetar yang tergeletak di tanah tidak jauh dari sana. Petugas itu masih hidup setelah jatuh dari langit. Si Feng berdiri dan perlahan berjalan menuju petugas itu. Derai-derai-derai, serangkaian langkah kaki ringan perlahan terdengar di telinga petugas paruh baya itu. Petugas paruh baya itu perlahan mengangkat kepalanya dan melihat sosok berwarna merah darah seperti iblis yang perlahan mendekatinya. Petugas paruh baya itu buru-buru membuka mulutnya dan memohon belas kasihan Si Feng. Tidak, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Saya hanya mengikuti perintah. Penguasa kota-kota Wulong kami menerima perintah dari penguasa kota-kota Suanyuan untuk mengirim kami menangkap Anda. Aku tidak bersalah. Wajahnya dipenuhi tanah dan lumpur. Dia tampak agak menyedihkan saat dia memohon belas kasihan. Kota Wulong adalah kota terdekat dengan desa Liu Jia. Desa Liu Jia ini berada di bawah yurisdiksi kota Wulong. Kota Wulong adalah salah satu wilayah kota Suanyuan. Kamu tidak bersalah. Setelah mendengar kata-kata petugas parubaya itu, bibir Si Feng membentuk senyuman dingin. Dia berkata dengan dingin, kamu bahkan tidak akan membiarkan orang tua dan anak-anak pergi. Beraninya kamu mengatakan kamu tidak bersalah. Kamu lebih buruk dari binatang buas. Mendengar kata-kata Si Feng, petugas itu mengangguk setuju berulang kali. Ya, ya. Aku lebih buruk dari binatang buas. Aku bukan apa-apa. Jangan bunuh aku. Membunuhku hanya akan mengotori tanganmu. Terlebih lagi, jika kamu membunuhku dan penguasa kota-kota Wulong kita mengetahuinya, dia pasti akan membalaskan dendamku. Dia tidak akan membiarkanmu pergi. Dia adalah kaisar bela diri tertinggi. Pada titik ini, Si Feng tidak ingin membuang kata-kata lagi dengan orang ini. Dengan jentikan jarinya, nyala api berwarna merah darah keluar dari ujung jarinya. Api berwarna merah darah berubah menjadi busur merah darah yang indah di kehampaan. Di bawah tatapan kaget dan ketakutan petugas itu, benda itu perlahan jatuh ke kepalanya. Ah, 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 seketika tubuh petugas itu terbakar dengan kobaran api. Dia menjerit kesakitan, seperti babi yang disembelih. Si Feng telah mengendalikan api berwarna merah darah untuk membakar tubuh orang jahat ini secara perlahan. Dia ingin dia mengalami cara mati yang paling menyakitkan di dunia, dibakar hidup-hidup oleh api. Tidak, jangan. Pada saat ini, tangisan lama dan gugup terdengar dari belakang Si Feng. Hem, Si Feng mengerutkan kening dan ekspresi bingung muncul di wajahnya. Dia tahu bahwa suara itu adalah suara Liu Tua. Si Feng berbalik. Liu Tua sudah bangun dari komanya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Si Feng sambil berkata dengan gugup, Tuan, Anda tidak dapat membunuh orang ini. Dia, dia dari kota Wulong. Jika kamu membunuhnya, kamu akan membawa bencana pada dirimu sendiri. Kota Wulong. Ketika Si Feng mendengar tiga kata ini, wajahnya penuh dengan penghinaan. Dia berkata kepada Liu Tua, jangan khawatir. Ben Sao sama sekali tidak peduli dengan kota Wulong. Jika penguasa kota itu tidak tahu apa yang baik baginya dan berani datang mencari Ben Sao, Ben Sao tidak keberatan mengirimnya menuju akhirat. Saat ini dia bahkan ingin membunuh penguasa kota-kota Suanyuan, Suanyuan Changyun. Dia sudah punya dendam dengan Suanyuan Changyun, apalagi kota Wulong. Mendesah. Meskipun Si Feng mengatakan itu, Liu Tua masih menghela nafas berat ketika mendengarnya. Kota Wulong, penguasa kota Wulong. Kedua nama ini sama beratnya dengan gunung baginya. Jika mereka menabraknya, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Kemudian Si Feng berkata kepada Liu Tua, rawat lukamu. Dengan perawatan Ben Sao, lukamu akan segera pulih. Saat Si Feng berbicara, dia berjalan mendekati Liu Tua, membungkuk, dan mengangkatnya dari tanah. Dia lalu masuk ke kamar. Lukanya belum sembuh total. Berbaring di tanah bukanlah solusi. Cucu perempuannya yang masih kecil tidak dapat menggendongnya, jadi dia harus melakukannya sendiri. terima kasih telah menonton.